Maka itu mereka ini didatangkan dari seluruh dunia dan ditanamkan oleh doktrin Zionisme Internasional bahwa ada bangsa tanpa negara jadi ada disebut itu istilah dalam doktrin Zionisme Internasional ini yang digagas oleh seorang tokoh Yahudi yang berbasis di Swiss bikin konferensi Yahudi atau Zionisme Internasional ya itu disebutnya apa? Palestina itu daulatun bila syabit negara yang tidak ada rakyatnya penduduknya bangsanya gak ada itu harus diberikan diserahkan kepada apa? syabit bila daulat ada bangsa tapi gak punya tanah air itulah bangsa Yahudi jadi bangsa Yahudi diprovokasi ditanamkan doktrin bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan mereka terzalimi selama berabad-abad gak punya tanah air mereka harus kembali ke tanah air aslinya yaitu di Palestina kemudian mereka harus mengambil tanah leluhur mereka dengan mengklaim bahwa itu tanah yang bersejarah dan mengusir warga asli yang disana katanya negara tidak bertuan nah itu doktrinnya maka terjadilah eksodus mulai dari tahun 22 setelah perang dunia pertama sampai perang dunia kedua ketika negara-negara besar di Eropa itu mereka berperang kemudian mereka ini membagi-bagi wilayah jajahan negara yang kalah perang maka waktu itu dunia Islam Palestina termasuk di dalamnya karena pemerintahan atau negara Usmania itu kalah dalam perang dunia ke-1 maka wilayah-wilayah taklukan Usmania itu kemudian dibagi-bagi oleh penjajah oleh negara yang menang perang dunia ke-1 siapa? Inggris, Perancis, dan Kekaisaran Rusia kemudian negara itu dipecah-pecah termasuk Palestina itu dipegang oleh Inggris Inggris tahun 1917 sudah mendeklarasikan kalau Inggris menang perang dunia ke-1 maka negeri Palestina ini akan diberikan kepada bangsa Yahudi itu namanya Janji Balfour janji apa? Balfour tahun berapa? 1917 ini malapetaka yang pertama umat Islam waktu itu banyak yang protes banyak yang menolak tapi karena kita kalah perang umat Islam kalah dalam perang dunia ke-1 dia gak bisa berbuat apa-apa gak bisa melindungi lagi tanah suci di Jerusalem atau Baitul Maqdis oleh sebab itu ini adalah proyek kolonialisme kata tokoh-tokoh Islam jadi bukan rebutan wilayah konflik ada dua orang aku punya sertifikat kemudian ribut masalah satu tanah enggak ini kolonialisme Inggris yang menjajah mengambil paksa wilayah negeri Islam kemudian dia sepihak memberikan tanah itu negeri itu kepada bangsa asing yang mereka tinggal di luar negeri gak pernah tinggal di dalam situ selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota kebutuhan akan pusat pembibitan Hafiz Al-Quran kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran kebutuhan sarana media berkat umat Islam ibu kota dan Indonesia juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru Tafiz dan Mufasir di ibu kota Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Al-Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3 Pekojan, Tambora, Jakarta Barat Gedung pusat dakwah Al-Quran ini Insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute Yai Haji Fahmi Salim MA yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban yaitu Al-Quran dalam dunia nyata kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat fatir ayat 29-30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunianya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha mensyukuri gedung pusat dakwah Quran Al-Famu Institut terdiri dari empat lantai di mana di lantai satu terdapat masjid Quran mulia dan di setiap lantainya Insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran dalam kesempatan yang mulia ini kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Laylatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan salurkan melalui nomor rekening berikut ini Al-Famu Institut bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran